Di video ini, gue mau membahas Rajen Shogun Bal atau A berdasarkan analisa dan pengalaman gue secara penggunaan daily dengan roll sub DPS. Untuk talent pertama, gue anggap kalian sudah mengerti. Dan untuk talent kedua, mengakibatkan electro damage area dan jika karakter party kalian ngehit musuh, skill ini akan ketrigger setiap detik sampai durasinya habis. Dan juga, skill ini bisa meningkatkan damage dari elemental burst anggota party sesuai dengan harga burstnya. Misal, 80 dan talent level 9 meningkatkan 0,3%, maka peningkatan yang didapat adalah 24%. Dan untuk talent ketiga, Rajen Shogun akan mengakibatkan electro damage area dan mengubah normal, charge, dan plunging attack menjadi electro damage dalam waktu singkat. Selama mode burst, Rajen Shogun bisa mengisi energi party dan anti-senggol serta kebal terhadap electro charge. Untuk talent pasif pertama, setiap anggota party yang memperoleh elemental orb atau particle, chakra atau lingkaran ungu di belakang karakter akan terisi dua lapis. Dan untuk talent pasif kedua, setiap 1% energi recharge di atas 100%, Rajen Shogun akan mendapatkan 0,4% electro damage bonus dan 0,6% pemulihan energi saat mode burst. Dan talent pasif ketiga, mengurangi konsumsi mora saat asen senjata pedang dan tombak. Prioritaskan talent kedua, lalu talent ketiga, karena talent kedua akan sangat membantu anggota party serta Rajen Shogun sendiri. Dengan adanya Rajen Shogun dalam party, kalian tidak perlu lagi membawa baterai karena Rajen Shogun bisa mengisi energi semua anggota party. Untuk senjata bintang 5, Engulfill Lightning adalah yang terbaik karena secara stat dan pasifnya sangat cocok dengan Rajen Shogun. Skyward Spine juga cocok sebagai alternatif jika kalian tidak punya Engulfing. Dan untuk bintang 4, The Catch adalah yang terbaik dengan syarat refine 5, karena pasifnya akan meningkatkan damage mode elemental burst Rajen Shogun sebanyak 32% dan 12% crit rate. Senjata bintang 4 lainnya bisa juga dengan Vakonius Lens dan Star Glitter. Untuk artefaknya, set terbaik adalah set samurai atau severed paint karena efek 2 setnya menambah energy recharge sebanyak 20% dan 4 setnya menambah damage elemental burst sebanyak 25% dengan main stat, attack percent, electro damage bonus, dan crit rate atau crit damage. Ada juga yang bilang energy recharge, attack percent, dan crit damage atau crit rate. Pada dasarnya tergantung dari build kalian ingin main stat yang mana. Cara pakai Rajen Shogun pada dasarnya gampang. Gunakan Rajen Shogun untuk menutupi loss damage dari karakter DPS. Contohnya, saat Xiao selesai mode burst dan stack dari chakra sudah penuh, gunakan elemental burst Rajen Shogun sampai durasinya habis karena selain menutupi loss damage, juga berfungsi untuk mengisi energi anggota party lainnya. Untuk party Rajen Shogun, gue belum menemukan yang paling cocok. Tapi, untuk sekarang, party yang cocok menurut gue adalah dengan Iula. Karena, Rajen Shogun akan meningkatkan damage light fall sword dari elemental burst Iula. Setelah light fall sword jatuh, Rajen Shogun akan menutupi loss damage dengan elemental burst dan di saat yang bersamaan, mengisi energi elemental burstnya Iula. Kalau untuk party Rajen Shogun dengan roll DPS, kalian butuh sub DPS, shielder, dan buffer atau healer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kekurangan yang gue temui selama gue menggunakan Rajen Shogun, pertama, elemental skill tidak akan ketrigger kalau musuh mempunyai shield seperti abyss match. Kedua, mode burst akan hilang saat karakter di-switch atau dengan kata lain selfish. Ketiga, saat mode burst, normal attack Rajen Shogun kadang tidak mengikuti target. Keempat, tidak fleksibel karena biasanya sub DPS itu penggunaannya setelah elemental burst langsung diganti ke karakter lain sedangkan Rajen Shogun akan kehilangan mode burstnya setelah diganti. Kesimpulannya, Rajen Shogun adalah karakter yang bisa support dan sub DPS di waktu yang sama, meningkatkan damage anggota party, dan bisa menutupi loss damage dengan elemental burst serta mengisi energi anggota party. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau ada data yang tidak gue sebutkan, bisa kalian komen di bawah. Dan jika kalian suka video ini, silahkan di-like dan subscribe agar mendapat video update terbaru dari channel gue, karena akan sangat membantu gue untuk mengaisi receh di Youtube. Sekian dari gue dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.